Salah satu aktivitas yang membuat badan bisa beristirahat adalah dengan melakukan tidur. Tidur memang aktivitas yang dibutuhkan oleh setiap orang. Ketika tidur, kita tidak ingat dalam kondisi tengkurap ataukah telentang. Tak heran jika banyak yang menyebut tidur sebagai sebuah kematian yang sementara. Secara ilmiah, penelitian terhadap fenomena alamiah dalam diri manusia ini cukup sulit dilakukan. Mengingat ruh merupakan jiwa yang hanya manusia tersebutlah yang merasakan. Dan ruh juga termasuk benda yang tidak berbentuk dan tidak bisa dilihat oleh manusia. Al-Quran telah memberikan penjelasan tentang tidur yang dialami oleh setiap makhluk hidup dalam surat Az-Zumar ayat 42. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia menahan jiwa yang telah ditetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Sementara dalam ayat lain Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 60-61 Dan dialah yang menidurkan kamu di malam hari dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditentukan. Kemudian kepada Allah lah kamu kembali, lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan. Dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya. Dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami. Dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Dua ayat tersebut telah dengan jelas menyatakan bahwa nasib roh ketika tidur ada dalam kekuasaan Allah dan tidak bergentayangan seperti anggapan beberapa masyarakat. Selain itu Allah pun berhak memasukkan kembali roh tersebut ke dalam jasad manusia sesuai dengan umur yang telah ditentukannya. Sehingga sangat salah jika ada yang beranggapan bahwa roh tidak akan masuk ke tubuh manusia jika wajah manusia tersebut dicoret-coret ketika tidurnya. Karena roh berada dalam kekuasaan Allah dan hanya Allah yang berhak untuk mengembalikan rohnya ataupun tidak bukan hanya karena tampilan fisiknya yang berubah. Terima kasih telah menonton!